وَيُنَادَ عَلَيْهِمْ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالْسُنَّةَ وَأَقْبَلَا عَلَى الْكَلَامُ Yang artinya, hukum ku terhadap ilmu kalam atau orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam adalah dipukuli, dicambuki dengan pelepah kurma dan juga dengan sendal-sendal. Kemudian dinaikkan ke atas onta, lalu diarak berkeliling kampung-kampung dan kabilah-kabilah. Kemudian disuarakan, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Kemudian, ahibati hafidhukumullahu ta'ala, itulah beberapa perkataan Imam Ash-Syafi'i rahimahullah tentang ilmu kalam. Kemudian di halaman ke-142, di paragraf sebelum terakhir, kita berbicara atau membaca perkataan penulis. Penulis mengatakan, Kau, atas Allah, terhadap al-Quran dan perlengkati Al-Quran, wa'adhu ahli kalam, wa'adhu man ta'athara bihim, ta'wila kalam al-Shafi'i rahimahullah as-sadaq. Atta, yakhruju bima hum alaihi min bida'in min dhammi al-Shafi'i rahimahullah. Dan telah berusaha sebagian ulama-ulama ahli kalam dan sebagian ulama-ulama yang terpengaruh dengan ilmu kalam. Mereka berusaha menafsirkan atau mentakwilkan perkataan Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mereka bisa keluar dari apa yang diyakini oleh mereka berupa keyakinan-keyakinan bid'ah dari yang dicela oleh Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap ilmu kalam dan para ulamanya. Di antaranya Imam Al-Bayhaqi. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa sebagian ulama ahli kalam atau sebagian ulama-ulama yang terpengaruh dengan ilmu kalam mereka berusaha menafsiri perkataan Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka berusaha menafsiri perkataan Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang pencelaan Imam Ash-Syafi'i terhadap ilmu kalam dan ulama-ulama yang sibuk dengan ilmu kalam. Sehingga mereka bisa mempertahankan bid'ahnya di dalam ilmu kalam. Jadi maksud mereka, oh maksud perkataan Imam Ash-Syafi'i itu seperti ini tuh kenapa beliau sampai mencelak Hafs al-Fard yang dari kaum Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang mana kata Imam Ash-Syafi'i sungguh seseorang bertemu dengan Allah dengan dosa yang banyak seperti dosa-dosa seperti gunung-gunung tihamah dosanya lebih baik dibandingkan bertemu dengan Allah dengan keyakinan Hafs al-Fard yaitu meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ini lebih baik dibandingkan dia meyakini Al-Quran adalah makhluk kecuali dosa kesyirikan. Nah, sebagian ulama ingin menta'wil perkataan Imam Ash-Syafi'i tersebut sehingga mereka bisa tetap memperjuangkan ilmu kalam mereka dan juga keyakinan mereka di dalam ilmu kalam tersebut. Ini yang harus diperhatikan oleh sebagian para penuntut ilmu. Di antaranya Imam Al-Bayhaqi. Imam Al-Bayhaqi, beliau setelah meriwayatkan pengkafiran Imam Ash-Syafi'i rahimahullah terhadap Hafs al-Fard, maka Imam Al-Bayhaqi berkata Kata Imam Al-Bayhaqi yang ingin menafsiri perkataan Imam Ash-Syafi'i tentang celahan Imam Ash-Syafi'i terhadap ilmu kalam yaitu bahwa ini perkataan-perkataan beliau ini menunjukkan maksud beliau dari apa yang umum tentang pencelaan ilmu kalam. Umum tentang pencelaan ilmu kalam. Dan di dalam apa yang belum beliau sebutkan di sini. Maksudnya adalah kata Imam Al-Bayhaqi ketika Imam Ash-Syafi'i rahimahullah mengkafirkan Hafs al-Fard yang berkeyakinan dengan keyakinan kaum Mu'tazilah bahwasannya Al-Quran adalah makhluk maka pada saat itu yang dimaksud dari perkataan ini kata Imam Al-Bayhaqi adalah secara umum tentang buruknya ilmu kalam. Tentang buruknya ilmu kalam. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala latikan baik-baik وَكَيْفَ يَكُونُ كَلَامُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعْتِ مَذْمُومًا عنده وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَنَاظَرَ مَنْ نَاظَرَهُ فِيهِ وَكَشَفَ عَنْ تَمْوِيهِ مَنْ أُلْقِ مَنْ أَلْقَ إِلَى سَمْعِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ أَلْقَوَيْ شَيْعًا مِمَّهُمْ فِيهِ Kata Imam Al-Bayhaqi رحمه الله bagaimana perkataan Ahlu Sunnah والجماع tercelah menurut Imam Ash-Shafi'i Nah disini Imam Al-Bayhaqi ingin menafsirkan pendapat Imam Ash-Shafi'i tentang buruknya ilmu kalam menurut Imam Ash-Shafi'i Kata Imam Al-Bayhaqi bagaimana kok bisa Imam Ash-Shafi'i mencelah ilmu kalam padahal beliau sudah berbicara dengan atau di dalam ilmu kalam dan beliau sudah mendebat orang-orang yang mencelah ilmu kalam dan beliau sudah membuka tentang orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang membisikkan perkataan-perkataan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu nah ini jadi maksud dari perkataan Imam Al-Bayhaqi ini adalah bahwa gak mungkin Imam Ash-Shafi'i rahimahullah mencelah mencelah secara mutlak ilmu kalam tetapi ilmu kalam yang dicelah oleh Imam Ash-Shafi'i adalah ilmu kalam yang memang bertentangan dengan Al-Quran dan hadith Rasul salallahu alaihi wa'ala alihi wassalam 6 kemudian Imam Al-Bayhaqi juga mengatakan ketika Imam Ash-Shafi'i rahimahullah tadi berkata siapa yang berpakaian dengan ilmu kalam maka dia tidak beruntung kata Imam Al-Bayhaqi ingin menafsiri perkataan Imam Ash-Shafi'i ini wa'innama ya'ni wallahu alam kalama ahli ahwa allazina tarakul kitaba wassunnah kata beliau sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Imam Ash-Shafi'i wallahu alam adalah bahwa beliau mencela orang-orang pengikut hawa nafsu pengikut hawa nafsu yang meninggalkan Al-Quran dan hadith wa'jalu ma'ulahum ukuulahum dan mereka menjadikan sandaran mereka adalah akal-akal mereka nah ini yang dicela oleh Imam Ash-Shafi'i menurut Imam Al-Bayhaqi wa'akhadhu fi taswiyat al-kitab alayha dan kata Imam Al-Bayhaqi rahimahullah bahwa yang dimaksud pencelaan Imam Ash-Shafi'i terhadap ilmu kalam adalah orang-orang yang menjadikan sandaran mereka akal mereka dan orang-orang yang menyamakan antara Al-Quran dengan akal-akal mereka ketika ketika mereka dibawakan sunnah kepada mereka yang menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran kemudian sunnah tersebut menolak atau membantah pendapat-pendapat mereka maka mereka maka ulama-ulama mereka mencela Al-Quran mencela hadith Rasulullah dan mencela sunnah-sunnah Rasulullah berpaling dari sunnah-sunnah Rasulullah ini yang dimaksud oleh Imam Ash-Shafi'i rahimahullah kata Imam Al-Bayhaqi jadi maksudnya gini Imam Ash-Shafi'i saat rahimahullah saat mengatakan manir tada bi'ilmil kalam lam yufleh siapa yang berpakaian dengan ilmu kalam maka dia tidak akan beruntung ini maksudnya adalah orang-orang yang lebih mendahulukan akal dibandingkan apa namanya Al-Quran dan hadith Rasul salallahu alaihi wa ala alihi wa salam kemudian orang-orang yang menjadikan akal mereka sebagai sandara itu yang dicelak oleh Imam Ash-Shafi'i dan orang-orang yang menyamakan Al-Quran dengan akal mereka orang-orang yang menolak hadith hadith Rasul karena tidak sesuai dengan akal mereka itu yang dimaksud oleh Imam Ash-Shafi'i menurut Imam Al-Bayhaqi rahimahullah karena memang Imam Al-Bayhaqi rahimahullah sedikit terpengaruh dengan ilmu kalam sedikit terpengaruh dengan ilmu kalam kemudian penulis juga mengatakan kala faamma ahlus sunnati famadhabuhum fil usuli mabaniun alal kitabi wa sunnah wa innama akhada man akhada minhum fil aqli ibutalan limadhabi man za'ma annahu gairu mustaqimin alal aqli nah ini juga penjelasan dari Imam Al-Bayhaqi tentang bolehnya ilmu kalam kata beliau ahlus sunnati wal jamaah mereka pendapatnya di dalam pokok-pokok akidah dibangun di atas Al-Quran dan hadis dan ada sebagian yang mengambil di dalam akal ini fungsinya adalah untuk membantah membatalkan pendapat orang yang menolak Al-Quran dan hadis karena mereka menyangka ini tidak lurus dengan akal nah jadi begitu jadi maksud Imam Al-Bayhaqi itu begitu bahwa Imam As-Syafi'i mencela ilmu kalam maksudnya adalah orang-orang yang dengan ilmu kalam mereka meninggalkan Al-Quran dan hadis nah ada pun dari ahlus sunnah menurut Imam Al-Bayhaqi dari ahlus sunnah yang menggunakan akal ya bukan karena mereka mengikuti hawa nafsu tetapi karena mereka sedang membantah orang-orang yang lebih mengedepankan al-qal dibandingkan Al-Quran dan sunnah yang berpendapat bahwa apabila ada ayat Al-Quran atau hadis Rasul yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah maka lebih didahulukan akal nah ini yang ingin dibantah oleh Imam As-Syafi'i menurut Imam Al-Bayhaqi begitu ya baik kita baca lagi وَذَكَرَ في موضع آخر سببا آخر في ذنب الشافعي لعلم الكلام فقال فحين شاهد الشافعي هذا وأنثال ذلك من تسلط المعتزلة على الدولة وإجبارهم الناس لاعتناق مذهبهم وأحس ببعض ما كان وراء ذلك مع كرهيته وكرهيت أمثاله من أهل الورع الدخول على السلاطين واختلاط بهم استحببا لأصحابه ترقل خوضي ترقل خوضي فيه أمثاله 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 debat dan kalau tidak bisa menjawab maka mereka akan dihukum, disiksa Imam Asyafi makanya mencela ilmu kalam karena agar para sahabatnya para pengikutnya tidak masuk ke dalam ilmu kalam tersebut agar tidak dihukum karena bisa dihukum oleh orang-orang yang mu'tazilah yang dekat dengan penguasa lanjut ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ مَنُمْتُحِنَا فِي الْفِتْنَةِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ بِنِي الْحَمْبَلِ وَأَحْمَدِ بِنِي نَصْرَ الْخُزَّعِ وَالْمُزَنِي وَغَيْرِهِمْ ثُمَّ قَالَ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ اسْتِحْبَابَ مَنِسْتَحَبَّ مِنْ أَئِمَّتِنَا تَرْكَ الْخَوْضِ فِي الْكَلَامِ إِنَّا مَا هُوَا لِلْمَعْنَا الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ وَأَنَّ الْكَلَامَ الْمَذْمُومِ إِنَّا مَا هُوَا كَالَامُ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِي يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالْسُنَّةِ Kemudian Imam Al-Bayhaqi menyebutkan sebagian orang yang diuji dihukum seperti Imam Ahmad Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai Imam Al-Muzani dan selain mereka Kemudian Imam Al-Bayhaqi mengatakan ini semua adalah bukti bahwa anjuran dari para Imam yang menganjurkan untuk meninggalkan ilmu kalam dan tidak masuk ke dalamnya sesungguhnya itu maknanya adalah sebagaimana sudah kita berikan isyaratnya yaitu bahwa ilmu kalam yang tercelak yaitu ilmu kalam ahli bid'ah yang menyelisihi Al-Quran dan hadith Rasul sallallahu alaihi wa sallam Nah itu kata Imam Al-Bayhaqi ingin menafsiri perkataan tegas Imam Al-Syafi rahimahullahu ta'ala فَاَمَّا الْكَلَامَ الَّذِي يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالْسُنَّةَ وَبَيَّنَا بِالْأَقْلِ وَلِعِبْرَةِ فَإِنَّهُ مَحْمُودٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ إِنْدَا الْحَاجَةِ تَكَلَّمَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنْدَا الْحَاجَةِ كَمَا سَبَقَ ذَكَرْنَا لَهُ Ada pun perkataan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan menjelaskan dengan akal dan juga ibrah bahwa ia terpuji dan dianjurkan di dalamnya saat diperlukan. Maka Imam Ash-Shafi'i pernah berkata tentang hal ini. Selainnya juga daripada Imam pernah berkata tentang hal ini. Bahwa ilmu kalam saat diperlukan maka diperbolehkan. Bahkan dianjurkan. Ini adalah penjelasan dari Imam Al-Bayhaqi rahimahullah tentang bahwa Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala beliau sangat menjelaskan ilmu kalam. Sebagaimana kita katakan tadi, ini penjelasan dari Imam Al-Bayhaqi. Ada pun kalau kita pelajari dari secara jelas perkataan Imam Al-Shafi'i, maka jelas sekali. Tanpa harus ada penjelasan-penjelasan. Nah, kemudian ahibatil muslimun, a'fanillahu a'ya'kum, penulis kemudian mengatakan, هذا mulakhasu kalamil bayhaqi wahwa yaduru hawla'amray yang artinya inilah ringkasan perkataan Imam Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala dan dia masuk atau berputar seputar dua perkara. Seputar dua perkara. Al-Amrul Awwal, perkara yang pertama, anna almazmuma kalamul mubtadi'ati alba'id anil kitab wassunnah. wahum inda al-bayhaqi al-mu'tazila alladzina zaharu fi ayyamin rasyid waman ba'dahu wal-raafidah wal-qadariyah. wal-raafidah wal-qadariyah. ada pun perkataan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. ada pun perkara yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Bayhaqi bahwa yang tercelak dari perkataan ahli bid'ah yang jauh dari Al-Quran dan sunnah dan mereka menurut Imam Al-Bayhaqi adalah kaum mu'tazila yang nampak pada pada zaman pemerintahan Harun Ar-Rashid dan setelahnya dari daulah abbasiyah kemudian kaum si'ah rafidah dan kaum qadariyah yaitu perkataan yang tercelak dari ilmu kalam adalah perkataan ahli bid'ah yang jauh dari Al-Quran dan sunnah Rasul dan mereka adalah kaum mu'tazila dan juga orang-orang si'ah rafidah dan qadariyah wal-amru al-thani anna nahya laysa li'illatin fi nafsil kalam wa innama khawfan min an yashthahir al-rajul bihi fa yud'a li'dukuli ala salatin wa qad yumtahanu kama imtuhina al-amthal il al-imam ahmad wal-buayti wa gairuhuma bahwa larangan yang dimaksud oleh Imam Ash-Shafi'i terhadap ilmu kalam cerlaan yang dimaksud oleh Imam Ash-Shafi'i terhadap ilmu kalam bukan karena sebuah sebab yang ada pada ilmu kalam itu sendiri tetapi karena khawatir seseorang akan masyhur dengan ilmu kalam lalu akhirnya dia akan dipanggil masuk menemui para pemimpin para sultan dan akhirnya diuji sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah dan Imam al-buayti dan selain keduanya yang akhirnya mereka nanti dihukum nah ini ini yang dilarang oleh Imam Ash-Shafi'i rahimahullah menurut penjelasan Imam al-bayhaki rahimahullah kemudian penulis mengatakan wal-mulahadu anna al-bayhakiya khalata bayna ilmi tawhidil qaimi ala al-kitabi al-sunnah wa bayna ilmi al-kalam al-ladhi bunya asasuhu ala al-falsafah wa khalatahu arbabuhu bi syai'in minasyara' liurawija ala ashbahi tulabil halaman ilmi dan yang nampak dari Imam al-bayhakiya adalah beliau mencampurkan antara ilmu tawhi yang dibangun di atas al-quran dan sunnah dengan ilmu kalam yang dasarnya adalah filsafat kemudian para penganutnya mengumpulkan sesuatu atau menggabungkan dengan sesuatu dari syariat agar bisa tersebar di kalangan para penuntut ilmu yang baru-baru oleh sebab itulah ketika mereka mendapati perkataan Imam al-Syafi rahimahullah di dalam perkataan tawhid disertai dengan larangan beliau yang tetap tentang ilmu kalam maka dia atau mereka mengumpulkan antara dua tersebut dengan pengumpulan yang sudah disebutkan terdahulu jadi Imam al-bayhaki sebenarnya sedang menggabungkan antara dua yang tidak bisa digabungkan ketika menafsiri perkataan Imam al-Syafi rahimahullah ta'ala yaitu bahwa Imam al-bayhaki menggabungkan antara ilmu tawhi yang dasarnya al-quran dan sunnah dengan ilmu kalam yang dasarnya filsafat dan akal ini tidak pernah bisa tergabung nah وَذَكَرَ الرَّازِي كَلَامًا كَثِيرًا فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ وَجَمَعَ بَعْضُ أَقْوَالِ الشَّافِعِي الْمُتَعَارِضَةِ فِي رَأِهِ وَهِيَ كَيْفَ يَتَكَلَّمُ فِي التَّوْحِيدِ وَالْأُصُولِ وَيُجَادِلُ وَيُدَافِعُ ثُمَّ نَرَهُ يَذُمُّ الْكَلَامَ وَأَهْلَهُ لِأَنَّ الرَّازِيَ لَا يَرَى طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ إِلَّا مَعْرِفَةَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا بِالْتُرُقِ اللَّتِ رَتَّبَى أَهْلُ الْكَلَامِ فَحَاوَلَ الْجَمْعَ بَيْنَهَا dan الرَّازِي فَخْرُدِّين الرَّازِ menyebutkan perkataan yang banyak di dalam bab ini atau tentang perkara ini dan الرَّازِي mengumpulkan antara sebagian dari perkataan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah yang apa namanya berseberangan di dalam pendapatnya yaitu bagaimana beliau berbicara tentang tauhid tentang pokok-pokok ajaran dan beliau mendebat beliau apa namanya membelah kemudian kita dapati beliau mencela ilmu kalam dan pelaku-pelakunya ini karena yang namanya Razi Imam Ar-Razi tidak melihat jalan apapun kepada Allah dan kepada tauhid Allah dan kepada pengenalan kepada para nabi kecuali dengan jalan-jalan yang sudah diatur oleh ilmu kalam oleh karena itulah Ar-Razi mengumpulkan antara perkataan Imam Ash-Shafi'i dan juga perkataan ahli kalam artinya Imam Ash-Shafi'i perkataannya yang sangat tegas di dalam ilmu kalam beliau ingin carikan solusi atau penjelasan tentang ketegasan tersebut jadi hampir sama Imam Ar-Razi dengan Imam Al-Bayhaqi hampir sama caranya yaitu bahwa Imam Ash-Shafi'i rahimahullah beliau tegas dalam membantah ilmu kalam sedangkan apa namanya orang-orang ahli kalam sendiri mereka susah untuk terlepas darinya maka akhirnya bagaimanapun bisa harus bisa digabungkan antara perkataan pencelaan Imam Ash-Shafi'i terhadap ilmu kalam dengan pencelaan dengan pendapat-pendapat para ulama ilmu kalam tentang kebagusan ilmu kalam tersebut jadi intinya pada ikhwan yang dirahmati Allah SWT Imam Ash-Shafi'i secara lahiria mencela ilmu kalam dan tetapi sebagian ulama-ulama yang bermadhab Ash-Shafi'i mereka ingin menafsiri perkataan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala tentang tercelanya ilmu kalam ya tentang tercelanya ilmu kalam nah kemudian ahibatul muslimun afanillahu iya'kum wa tariqu zalika annahmila ta'na al-shafi'i fi ilmu kalam ala ta'wilat maka kalau oleh sebab itulah jalannya adalah membawakan celaan Imam Ash-Shafi'i terhadap ilmu kalam dengan berbagai macam penafsiran jadi secara lahir Imam Ash-Shafi'i mencela ilmu kalam tetapi para ulama kemudian karena mereka terpengaruh dengan ilmu kalam tetapi mereka juga bermadhab Ash-Shafi'i maka mereka harus menggabungkan perkataan Imam Ash-Shafi'i yang mencela ilmu kalam dengan bagaimana ilmu kalam tersebut tidak tercelak gitu ya bagaimana ilmu kalam tersebut tidak tidak tercelak maka mereka menafsiri dengan beberapa tafsiran penafsiran yang pertama bahwa keadaan genting yang besar terjadi pada waktu itu disebabkan orang-orang masuk di dalam permasalahan Al-Quran dan para ahli bid'ah mereka minta pertolongan dengan penguasa dan mereka bisa mengalahkan orang-orang yang di atas kebenaran dan mereka tidak meriksa apa yang ditunjukkan oleh orang-orang ulama-ulama peneliti ketika Imam Al-Syafi rahimahullah mengatahui bahwa mendalami ilmu ini bukan karena Allah dan bukan karena ingin memperjuangkan agama Allah tetapi untuk dunia dan untuk kekuasaan maka tidak diayalkan lagi wajib meninggalkannya dan wajib berpaling darinya dan tercelak orang yang menyebukkan diri dengannya nah ini maksudnya kata Imam Al-Razi rahimahullah bahwa Imam Al-Syafi ketika mencelak ilmu kalam maksudnya adalah agar seseorang tidak mencari dunia dengan agama tidak mencari jabatan dengan agama makanya makanya dilarang oleh Imam Al-Syafi rahimahullah untuk terprosok ke dalam ilmu kalam jadi bukan karena permasalahan akidahnya tapi permasalahan politiknya intinya begitu permasalahan permasalahan politiknya yang kedua adalah bahwa celana yang sangat besar yang dinukilkan dari Imam Al-Syafi terhadap ilmu kalam ini wajib dipalingkan kepada perkataan dari ahlu bid'ah yang membela perbuatan bid'ah tersebut dan dijadikan sandaran terhadap terhadap keyakinan tersebut dan inilah juga perkataan Imam Al-Bahaki yang sudah kita baca tadi jadi penafsiran yang kedua kenapa Imam Syafi mencelak ilmu kalam disebabkan karena adalah ilmu kalam yang dimiliki oleh siapa oleh ahli bid'ah yang mana mereka meninggalkan Al-Quran dan hadis dan bersandar hanya kepada akal lalu lalu Imam Al-Razi menta'wilkan perkataan Imam Ash-Syafi tentang pencelaan terhadap ilmu kalam yaitu dengan penta'wilan dan pentafsiran yang ketiga Imam Al-Razi berkata dan mungkin dari pendapat Imam Ash-Syafi adalah bahwa mencukupkan dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah hukumnya wajib dan bahawanya tambahan atas hukuman tersebut dan juga sibuk di dalam kesempitan-sempitan ilmu kalam yang mana kal tidak bisa masuk ke dalamnya maka ini yang tidak diperbolehkan nah ini pendapat Imam Al-Razi untuk menafsiri pencelaan perkataan Imam Syafi dalam pencelaan ilmu kalam kata Imam Al-Razi bahwasannya Imam Syafi menginginkan kita agar sibuk hanya dengan Al-Quran dan hadis dan tidak sibuk dengan sesuatu yang lain-lainnya karena jika sibuk dengan sesuatu yang lain-lainnya maka ini yang tidak diperbolehkan oleh sebab oleh sebab itulah inilah sebab oleh karena sebab inilah Imam Al-Shafi rahimahullah beliau sangat tegas dalam mencela orang-orang yang ingin terprosok ke dalam ilmu kalam tersebut kenapa para ikhwah karena berarti dia meninggalkan pendalilan dari Al-Quran ya dia meninggalkan pendalilan dari Al-Quran kemudian Imam Al-Razi memulai menyebutkan dalil-dalil atas penafsiran perkataan Imam Syafi tersebut dan beliau menyebutkan cerita berbantahannya Nabi Ibrahim dengan kaumnya kemudian Imam Al-Razi berkata kata beliau setiap yang membela ilmu akidah dan menetapkan penunjukkan penyunjukkan tauhid maka dia di atas madhabnya Nabi Ibrahim Al-Khalil dan mewajibkan pengagungan yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 83 itulah tanda hujah kami setiap yang mengingkari ilmu dasar akidah kemudian tetap melakukan taklib dan mengikuti orang-orang yang terdahulu maka dia berarti di atas ajaran azar bapaknya Nabi Ibrahim dan mengikuti sunnah-sunnahnya di dalam kebodohan dan kesesatan taib wah panjang dan termasuk daripada orang yang atau ulama yang berpendapat seperti penafsiran Imam Shafi'i ini yaitu seperti penafsirannya Imam Al-Bayhaqi Imam Al-Razi adalah Imam Ibn As-Sakir jadi Imam Ibn As-Sakir juga berpendapat seperti pendapatnya Imam Al-Bayhaqi Imam siapa tadi Al-Razi yang menafsiri perkataan Imam Al-Syafi'i tentang penjelaan terhadap ilmu kalam diantara ulama yang juga menafsiri perkataan penjelaan Imam Shafi'i terhadap ilmu kalam adalah Imam Ibn As-Sakir di dalam penjelasannya فَإِنْ قِيلَ الْإِبْتِدَا kata kata Imam Ibn As-Sakir mengatakan jika dikatakan puncak dari apa yang kalian puji adalah Abu'l-Hassan al-Ash'ari untuk kalian menetapkan bahwasannya beliau adalah ahli kalam dan menunjukkan dan kalian menunjukkan kepada kami bahwasannya beliau menguasai ilmu-ilmu perdebatan dan tidak ada kesombongan dalam hal itu menurut para ulama dari ulama-ulama yang mengikuti sunnah rasul karena mereka mengira atau mereka berkeyakinan bahwa siapa yang menyebukkan dirinya dengan hal itu termasuk daripada ahli bid'ah dan telah dihafal dari bukan satu orang dari para ulama Islam bahwa mereka mencelah orang-orang ahli kalam dan mencelah ilmu kalam kalau seandainya tidak ada yang mencelah dari para ulama kecuali Imam Syafiq rahimahullah maka sudah cukup karena Imam Syafiq rahimahullah telah terlalu tinggi dalam mencelah ahli kalam dan ilmu kalam dan Imam Syafiq rahimahullah menjelaskan keadaan mereka yaitu keadaan ilmu kalam tersebut dan Imam Syafiq rahimahullah telah mengobati mereka dan kalian sebagai orang yang menisbatkan dirinya kepada Madhab Syafiq mengapa kalian tidak mengikuti akidah Imam Syafiq rahimahullah ta'ala ini maksudnya perkataan Ibn Asyakir rahimahullah bahwa jika kalian benar-benar mengikuti Madhab Syafiq maka Madhab Syafiq dalam perkara akidah menjauhi ilmu kalam dalam perkara akidah beliau menjauhi ilmu kalam kemudian mencelak orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam kalau kalian mengaku bermadhab Syafiq maka semestinya kalian mengikuti beliau juga mencelak ilmu kalam menjauhi ilmu kalam kemudian selanjutnya kemudian beliau memulai meriwayatkan sebagian perkataan para ulama salaf diantaranya Imam Syafiq tentang pencelak terhadap ilmu kalam dan Imam Ibn Asakir menukilkan juga penafsiran Imam Al-Bayhaqi terhadap perkataan-perkataan tersebut bahwasanya para ulama menginginkan dari pencelak terhadap ilmu kalam adalah orang-orang yang sibuk dengan dengan bid'ahnya ada pun ahlu sunnah maka mereka sangat sedikit yang terprosok ke dalam ilmu kalam kecuali dalam keadaan mereka terpaksa sekali kemudian Imam Ibn Asakir mengatakan dan Imam Ibn Asakir juga mengatakan bahwa bisa dimaksudkan pencelak pencelak dari sisi lain pencelak terhadap ilmu kalam dari sisi lain yaitu seseorang hanya mencukupkan diri dengan mempelajari ilmu kalam dan tidak mempelajari ilmu fikih yang dengannya dia akan mengetahui halal dan haram dan menolak beramal dengan apa yang diperintahkan untuk mengerjakannya dari syariat-syariat Islam jahil rakan ila takliid wa shak alaihi suluka tariq ahli tahsil wa khala an tariq ahli anadar wal-nas a'adau ma jahil falam man taha an il-tahqiq bi-hada al-ilm naha al-nas li-yudilla kama yadil artinya atau kata imam ibn al-sakir rahimahullah penjelaan imam al-shafi'i terhadap ilmu kalah adalah yaitu seseorang hanya mencukup dengan mencukupkan dengan ilmu kalah dan meninggalkan belajar ilmu fikih yang dengannya dia tahu mana yang halal dan mana yang haram dan penjelaan imam al-shafi'i juga di dalam ilmu kalah adalah orang-orang yang gara-gara ilmu kalah dia akhirnya tidak beramal lagi dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh syariat islam dan dia melazimi perbuatan apa yang diperintahkan oleh syariat dan meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat berupa hukum-hukum kemudian kemudian setelah itu imam ibn al-shakir menyebutkan beberapa riwayat tentang yang berkaitan dengan penjelaan terhadap ilmu kalam dan beliau mengambil apa yang sesuai dengan ucapan beliau dan beliau mentakwil apa yang menyelisih pendapat kemudian imam ibn al-shakir berkata dan ringkasannya tidak ada yang menolak ilmu kalam kecuali salah satu dari dua orang yaitu yang pertama adalah seorang yang bodoh yang senantiasa condong kepada taklit kemudian yang kedua yaitu sulit baginya menjalani jalan orang-orang yang belajar ilmu agama yang benar-benar dan terlepas dari jalan orang-orang yang terprosok ke dalam ilmu kalam dan manusia adalah musuh bagi yang dia tidak ketahui lalu ketika selesai dari penjelasan yang rinci ini maka akhirnya ada sebagian manusia yang sesat sebagaimana dia sesat dia menyesatkan manusia sebagaimana dia juga sesat nah ini yang tercelah dari ilmu kalam yang dicelah oleh imam al-shafi atas penjelasan imam ibnu asakir rahimahullahu ta'ala atau rajulun ya'takidu madhahiba madhahiba fasidatan atau seseorang yang meyakini madhahb-madhahb yang rusak fayantawi ala bida'in khafiyyah yalbasu ala nas awara madhahbihi maka akhirnya dia akibat berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang rusak ini maka dia terbentuk di atas bid'ah yang tersembunyi yang dia masukkan kepada manusia buruknya madhahbnya ini dan membutakan atas manusia keburukan-keburukan akidah mereka keburukan-keburukan yang mengalami yang mengalami mengalami keburukan seter dari keburukan-keburukan yang dan keburukan-keburukan yang keburukan-keburukan yang keburukan-keburukan yang keburukan-keburukan menyebabkan keburukan-keburukan keburukan-keburukan menyebabkan keburukan-keburukan menyebabkan keburukan-keburukan 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 Atau kata Imam Ibn Asyaki rahimahullah Dia maksudnya ketika Imam Asyafi'i mencela tentang ilmu kalam Adalah seorang yang berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang rusak Yang akhirnya menutupi dengannya perbuatan-perbuatan bid'ahnya Dia masukkan kepada manusia buruknya keyakinannya Dan membutahkan manusia tentang keburukan akidahnya Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT Imam Asyafi'i rahimahullah Ketika mencela ilmu kalam, beliau ingin agar orang paham betul makna dari ilmu kalam Agar orang terjauhkan dari ilmu kalam Karena tidak semua bisa membedakan mana ilmu kalam yang baik, mana ilmu kalam yang buruk Menurut Imam Ibn Asyafi'i rahimahullah Jadi beliau mencela disebabkan karena seperti itu Menurut Imam Ibn Asyafi'i Baik Sekarang Inilah sebagian perkataan, sebagian ulama yang menafsiri perkataan Imam Asyafi'i Tentang tercelanya ilmu kalam Dan mungkin kita meringkasnya dari pentakwilan-pentakwilan di bawah ini Maksudnya inilah ringkasan dari pendapat-pendapat para ulama yang menafsiri perkataan Imam Asyafi'i atas pencelaan Imam Asyafi'i terhadap ilmu kalam Yang pertama adalah bahwa celana Imam Asyafi'i terhadap ilmu kalam ini khusus untuk perkataan orang-orang ahli bid'ah Wahumul Mu'tazilah, Wal-Rafidah, Wal-Qadariyah, Wal-Khawarij Yaitu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiharafidah, orang-orang Qadariyah, dan orang-orang Khawarij Dan tidak masuk perkataan Imam Asyafi'i ke dalam perkataan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah Seperti kaum Asyariyah dan yang semisanya Nah ini pentakwilan ulama terhadap celana Imam Asyafi'i terhadap ilmu kalam Kata mereka yang dimaksud tercelanya ilmu kalam Ilmu yang dianut oleh kaum Mu'tazilah, kaum Rafidah, kaum Qadariyah, dan kaum Khawarij Ada pun yang lain-lainnya tidak masuk ke dalam pencelaan ini Ini adalah ringkasan yang pertama Ringkasan yang kedua Dan yang kedua adalah celana Imam Asyafi'i Bagi siapa yang belajar ilmu kalam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada penguasa Akhirnya dia belajarnya bukan karena Allah Dan dia mendebatnya karena ingin mendapatkan jabatan saja Makanya Imam Asyafi'i mencelak Ini menurut tafsiran ulama-ulama yang menafsiri pencelaan Imam Asyafi'i terhadap ilmu kalam Itu yang kedua Yang ketiga Bahwa para imam mereka khawatir terhadap murid-murid mereka Yang mana murid-murid mereka kalau sibuk dengan ilmu kalam mereka masyur dengan ilmu kalam tersebut Dan ini akhirnya menyebabkan mereka nanti akan diuji oleh penguasa Yang mana penguasa pada waktu itu dikuasai dan dijilat oleh ahli bid'ah Dan ahli orang-orang yang mengikuti hawa nafsu Seperti kaum Mu'tazila, kaum Raafidah, kaum Qadariyah dan seterusnya Ini adalah tafsiran yang ketiga Dari sebagian ulama yang menafsiri perkataan Imam Asyafi'i tentang pencelaan terhadap ilmu kalam Yang keempat Yang dimaksud dari pencelaan Imam Asyafi'i terhadap ilmu kalam Adalah orang yang hanya belajar ilmu kalam dan tidak mau belajar ilmu fikih Akhirnya dia tidak tahu halal dan haram Akhirnya dia tidak mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah Dan tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah Karena tidak tahu Akhirnya sibuk hanya dengan ilmu kalam saja Makanya Imam Asyafi'i rahimahullah mencela ilmu kalam Penafsiran yang kelima Dari penafsiran para ulama Tentang ilmu kalam adalah Yaitu Yang sebagi melihatnya yang dikaitkan oleh Allah في المضائق التي لا قدرة للأقل